Jadi, saya menolak ceramah Aba Uci itu di wilayah, di bagian cerita yang beliau sampaikan. Satu contoh ya, ketika Aba Uci bercerita pada tahun 71 didatangi oleh Bung Karno. Kamu nyimak belum videonya? Nyimak, saya percaya, itu saya sangat percaya. Nah, kalau sampian percaya, enggak ada masalah berarti dengan saya, karena saya juga enggak memaksa kepercayaan orang. Lalu kan saya bantah dengan data bahwa tahun 70, pada tahun 70, Soekarno meninggal. Soekarno meninggal itu perkara yang dorurima. Enggak butuh banyak dalil, enggak butuh paket dalil, enggak butuh nador-nador lagi. Karena Soekarno wafat tahun 70. Kemudian, pada tahun 71, ada orang yang datang ke Al-Mahfurlah. Takwa, memberikan bendera dan memperlihatkan keris. Lalu orang ini ditanya, ini siapa? Orang ini menjawab, saya orang yang memproklamirkan kemerdekaan. Yang datang ini tidak menyebutkan nama Soekarno. Lalu orang ini keluar, pergi. Lalu ditambahi cerita itu, kata Al-Mahfurlah Abu Yauci, wah berarti dia Soekarno. Walau dirinya tidak ngomong, tapi bahasa Sunda kan. Nah berarti etah Soekarno, walaunya nanti ngomong. Dalam bahasa Indonesia, yang menyebut orang yang datang itu adalah Soekarno, itu Abu Yauci. Maka saya bantah itu, kenapa? Bantah dengan data. Data yang pertama, tahun 70 Soekarno meninggal. Selesai nih. Yang datang itu tidak mengaku bahwa dirinya Soekarno. Yang menyebut itu Soekarno adalah Al-Mahfurlah Abu Yauci. Silahkan bicara data, bantah. Kalau Anda mau meyakini itu, mau ngonggok. Saya hanya membantah statement Aba Uti, dongeng Aba Uci. Itu hak saya membantah. Kalau kamu sekedar menyampaikan, uh saya percaya aja, mau buci. Ya monggok ngapain kamu berdebat, berdiskusi dengan saya. Kalau saya berbicara data. Al-Mahesah, ulama mana yang harus saya ikuti? Pertanyaan kedua kan begitu. Iya. Saya kan cinta sama WUJ, walaupun cuma lihat di video. Apa yang dikatakan, selalu masuk di hati. Kamu itu ngomong, saya cinta, saya cinta. Saya enggak urus perasaan kamu. Kan enggak apa-apa, saya menghibin, saya cinta. Mudah-mudahan saya diapung. Ya kan? Ya itu urusan kamu, geng. Enggak usah diobrolin dengan saya. Kan saya cuma mau bertanya, Kang Maesah. Ulamah mana yang harus saya ikuti? Iya, saya ngejelasin panjang. Wong saya, kamu nanya saya. Ditanya saya panjang lah. Pertanyaan saya, coba. Mangga diap, ya. Asal yang benar, coba. Iya, pokoknya orang yang pansos di sini saya bantu. Uptenang. Saya jawab, ya. Enggak, enggak pansos. Katakan Kang Maesah. Nanti saya up, enggak apa-apa. Saya berani, gitu maksudnya. Kang Maesah kan belum jawab. Saya mau jawab. Kamu merocos amat sih. Aku bukan debat. Mulut kau ini pura-pura manis. Kamu itu bertanya. Satu kata saya jawab sepoloh. Itu sudah bagaimana mestinya. Udah diam. Kamu nanya, ulama mana yang harus kamu ikuti? Saya tidak punya kapasitas untuk memastikan. Maka kita berbicara ketika menolak Abauci itu di wilayah kebohongan saja. Di satu kebohongan. Saya tidak menafikan Abauci di wilayah kebaikan yang lain. Artinya, kalau Anda mencintai mengikuti Abauci, ya monggo. Saya enggak larang. Saya hanya menolak satu dongeng itu. Cuman itu doang. Ya itu doang. Kamu yang lebay aja. Saya hanya menolak. Eh diam, nanti kamu diam. Cengar-cengir. Kamu pura-pura manis. Saya menolak beberapa klaim Abauci. Maka saya tak perlu menolak Abauci mengajarkan ilmu alat, ilmu fikir, ilmu tasawuf. Itu kita tidak dalam rangka menolak itu. Kalau kamu belajar ilmu tasawuf dari Abauci, dengerin hikam, ya monggo. Tapi beberapa kisah Abauci, karena itu terindikasi kebohongan. Saya hanya menolak itu saja. Saya menolak bahwa cerita itu diukur dengan fakta itu adalah sebuah kebohongan. Gitu loh. Kan Kak Roma enggak bisa diukur dengan akal kan. Sudah merambat ngomong Kak Roma. Ya oke. Kamu Kak Roma apa artinya? Saya kan cuma mau bertanya. Saya enggak punya imam apa. Kamu berstatement bukan bertanya. Kan Kak Roma tidak bisa diukur. Saya apa yang dikatakan Abauci. Kamu itu nrocos tadi berstatement bahwa kamu kan ngomong. Kan Kak Roma enggak bisa diukur dengan akal. Oke, saya terima. Nah karena itu statement bukan bentuk pertanyaan. Saya balik nanya emangnya Kak Roma itu apa menurut Anda, Mang Santri? Jawab. Saya tahu. Ilmu saya masih bawa, Kang. Bagaimana kamu mengukur? Kita lagi tasawur, Mang. Bagaimana kamu mengukur cerita? Tahu debat saya pasti kalah. Saya enggak punya ilmu. Akang lebih tinggi ilmunya. Saya cuma berperti. Saya lagi ngajarin. Saya ngasih kuliah samaan saya. Nah, Anda kan tadi menetapkan bahwa itu kan Kak Roma tidak bisa diukur. Lah, kalau kamu enggak ngerti Kak Roma, bagaimana kamu menentukan itu Kak Roma? Contoh. Diam. Saya lagi ngasih penjelasan. Oh, alah, alah. Kan ini Kak Roma. Ya, weis. Weis ya. Oke. Jadi karena kamu enggak ngerti Kak Roma, terus ngobrol ini ngobrol apa, Kak? Kamu bertanya, bukan mau berdebat. Iya, kamu kan sudah tanya, saya jawab. Ternyata ketika kamu bersetatmen Kak Roma, ternyata kamu enggak ngerti apa itu Kak Roma. Jadi kamu hanya mau danya hati, percaya aja. Sudah saya katakan, Mang. Kalau kamu mau mempercayai dongeng bohong abauci, soal itu, ya monggo, saya enggak maksa. Bukan, Kang Maesha pakai bohong, kan? Iya, masalah tadi bohong. Iya, saya ngomong nih. Cerita yang tadi kan cerita bohong itu. Iya, kata Kang Maesha. Iya, kata saya. Mau ubah alatah kamunya. Enggak usah mau balas, saya cuma mau bertanya. Ya, jadi kalau kamu cuma mau ngomong saya muhibin, hatunya silahkan, enggak maksa saya juga. Tapi saya punya hak. Yang muhibin saya naik, ayo. Mau bertanya. Saya hanya menggunakan hak saya untuk membantah cerita abauci sebatas itu. Apa-apa, kan saya cuma minta pertanyaan sama Akang, ulama mana yang harus saya ikutin. Sedangkan cerama-cerama abu ya uci itu menyentuh di hati saya, gitu doang. Di Indonesia itu banyak, ulama-ulama di ini banyak. Enggak usah nyebutin nama, layak diikuti. Gitu, saya jawab secara umum karena pertanyaan umum. Apa-apa, saya harus... Kamu jangan rocos, kamu porsisinya nanya. Kita harus mengikuti Kang Maesha. Memakai atal. Nih, kamu itu lucu. Awal, saya cuma nanya, enggak mau berdebat, tapi rocos. Cuma nanya kok. Kan saya jawab, banyak ulama-ulama di ending kalau mau mengikuti. Ya, terserah kamu. Kalau kamu mau mencintai, ya saya enggak urus juga, Mak. Ini, Mak. Ya, aku. Ini jangan diulang-ulang ya. Sebetulnya saya katakan, urusan cinta kamu, urusan kamu. Saya enggak memaksa cinta Anda ke siapapun. Sudah selesai itu ya. Tapi saya punya hak untuk membantah kisah yang disampaikan abu uci. Itu saja. Lalu kamu. Kan sudah saya jawab semua pertanyaan kamu ya. Ada lagi pertanyaannya. Percaya enggak abu uci wali. Enggak percaya. Enggak percaya, oke. Iya. Apa? Enggak percaya. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ya, sih, iya. Wih, ada lagi pertanyaannya. Tadi ulama mana yang harus saya ikuti? Ulama di NU itu banyak tuh. Terserah milih aja. Ulama mana? Ulama mana? Apa, enggak boleh? Gimana? Abu uci boleh saya ikutin, kan? Kan tadi saya jawab. Boleh silahkan ikuti abu uci. Dia ngelarang kamu. Yang ngelarang kamu. Dan yang lainnya mengikuti abu uci siapa? Saya cuma membantah dongeng abu uci. Didatangi Soekarno. Itu saja. Yang itu doang, asli. Enggak ada yang ngelarang-ngelarang. Kamu justru kalau santri. Bang, kita lagi malam ini ngebahas satu tema. Ada beberapa poin yang saya tolak dari abu uci. Itu berkaitan dongeng semua. Bukan tentang kajian. Semuanya dongeng. Bukan, Kak Roma. Ya, bukan. Bukan cerita tentang Kak Roma. Bukan, ya. Ya Allah. Kenapa sih santri yang ngebela abu uci begini semua kualitasnya? Iya, di. Soalnya sih yang naik tuh yang... Biar ngobrol tuh nyambung. Ditanya Kak Roma. Nggak ngerti. Yopi. Mang, intinya bodoh ya. Kalau mau meyakini abu uci apa, kita terserah sambian, ya. Silahkan. Iya, iya. Ada lagi pertanyaannya, Mang? Jawabannya gitu doang sih. Loh, kok gitu doang? Apa sambian itu? Kamu nanya ke saya. Ulama mana yang diikuti? Nanya ulama NU. Kamu nanya ke saya. Apa percaya nggak wali? Apa bukan saya? Saya katakan. Bukan wali. Nggak percaya. Ini terus pertanyaannya apa? Di mana? Mau kamu perjawaban saya gimana? Iya lah. Iya, iya, iya. Taslim, taslim. Mau Kang Maisa. Coba sih, Mamang Santri. Masa sih, Mohibin Cilongok. Begini semua pertanyaannya doang. Lagi-lagi naik. Mas Santri nggak tahu Kak Roma. Yopi, yaitu. Kan cuma mau bertanya. Saya nggak punya ilmu lah. Oke, sudah dijawab tuh ya. Apalagi mau ditanyakan. Apalagi? Sudah saya jawab semua. Apalagi yang kamu mau tanyain apalagi? Apalagi, Mang? Jawabannya ini gitu. Ya, apa? Kok kamu minta jawabannya bahwa saya pengennya sesuai sama kamu? Ya, bang, saya nggak percaya sama dongeng-dongeng apa uci beberapa dongeng itu. Aneh sampian itu. Pengennya sama kayak sampiannya. Enggak lah. Ya, ajarin saya tentang Kak Roma lah. Kenapa saya... Kamu minta ajarin ke Ramadiem. Saya ajarin. Itu arti Kak Roma. Tengarif Kak Roma. Jelasin lah, saya nggak percaya. Kamu lagi diajarin. Makanya diem. Emang kalau kamu nggak belajar sama kiuci, kamu begitu tanrocos. Kiuci belum selesai nerangin, kamu protes. Emang kamu begitu tanrocos? Ini mah lagi ini. Kenapa emang? Aduh coba ya, jelasin ayo. Siapa yang menciptakan tahan? Oke. Ada lagi pertanyaannya. Itu saya jawab. Kak Roma iyalah suatu khawarikul adat. Suatu hal yang menyelisih adat. Tahan yang muncul. Kok kamu malah ngebacain komentar? Katanya mau ngaji, mau dijelasin disini. Eh, coba. Kenapa sih selalu model begini nih santri pembela bau citu? Ada nggak sih yang. Cuman muhibin. Iya, santri yang mahabah kepada bau citu. Ternyata orang yang ngomong karoma-karoma nggak ngerti karoma. Jadi modalnya cinta-cinta. Ayo semuanya. Jadi yang namanya karoma itu. Saya kasih kuliah gratis ya. Sesuatu yang muncul. Kamu jangan ngebacain komentar, Mak. Kamu disini tamu. Kamu lagi ngobrol dengan saya. Matadharu. Sesuatu yang muncul. Khawarikul adat. Mala yadika milil mutabati. Pada orang yang sempurna mengikuti Nabi. Munculnya mazik khawarik itu tanpa proses belajar. Wamubah syarotisababin. Mempersiapkan, menginteraksikan sebab-sebab. Sudah nangkep belum, Mang? Coba karena saya lagi ngajarin NT. Jelasin apa yang saya paparkan. Coba. Belum jelas itu penjelasannya belum jabar. Gimana? Belum jelas. Ya, om kamu yang ngebaca komentar. Oke, Mang. Ada lagi pertanyaannya, Mang. Saya nyari yang berbobot lah. Karena Abau Uci ini orang yang masyur ya. Dianggap wali lah oleh banyak orang. Mbok yang kalau mendiskusikan Abau Uci itu yang minimal ada apa ya. Ada data gitu lah. Biar jangan dari nol beneran gitu. Jadi cinta nggak? Bukan modal itu gitu ya. Ya, mis, Mang. Saya kalah, mis, Mang. Ampun, wis. Bisa, Mang. Bisa, Mang. Bisa, Mang, ya. Nyirah, mis. Nyirah, nyirah, mis. Saya nyirah, mis. Nyirah, Mang. Bisa, sudah sekebut. Bisa, saya debat, Mang. Ya. Debat, bertanya doang kok. Ya, mis, ya. Bisa, nyirah, nyirah, ampun, mis. Ya. Berarti belum dijawab, ya. Saya nggak itu kalau di-up. tuh suka-suka saya hak-hak saya kan sudah dijawab semua kamu dari tadi ngomong belum dijawab kamu punya otaknya sih enggak mengerti bahasa Indonesia pertanyaan kamu sudah dijawab kamu nanya percaya enggak buci wali enggak percaya jadi jawab kalau kang mahesa nge-up yang aneh-aneh dari video saya berarti kang mahesa apa kamu melaporkan bukan mau melapor kalau kekuatan kalau ngomong-ngomong di rumah saya suka-suka saya gini saya cuman bertanya sok mangga di up juga gak apa-apa pasti nanti di muda turun-turun lah nggak berkualitas yang gajib bela apa uci begini amat sih pasti nanti gitu netizen beda minta ganti coba yang berkualitas biasa nih dan minta turun-turun-turun tersebut doang udah pantasnya dia kayak gini doang ya enggak terserah kamu mau saya up ya Eh abau uci aja saya bahas koa buci apalagi kamu udah turun main minta ganti tuh aduh enggak berkualitas turun-turun dulu pusing turun nah turunin kalau mau ngebela minta bauci yang berbobot ya padahal bukan ngebela cuman dia bahkan kamu enggak ngerti ta'rif jawab dari ke tadi kamu sudah saya jawab semua kamu ngomong belum dijawab Oke kamu enggak ta'rif ta'rif jawab angka produsail kamu enggak ngerti tolong yang naik yang berkualitas sedikit nah turun mang turun aja udah udah turun turun udah diusir nih sampian masuk rumah orang turun yang keren dukungan sedikit santrinya lah oke oke